Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Android Infinix Hot 11 Play jadi handphone yang kita terima hari ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya biasanya pada handphone Android dengan kasus lupa kunci layar di dalamnya juga sudah terlogin akun Google yang kemungkinan jika kita hapus kunci layarnya akun Google juga akan mengunci jadi nanti kita akan melakukan dua kali eksekusi yang pertama adalah menghapus kunci layar yang lupa ini dan yang kedua adalah bypass akun Google atau FRP Google-nya kita coba untuk mengacak pola kunci layar pada Infinix Hot 11 Play ini namun tetap tidak ketemu juga dan sebetulnya untuk menghapus kunci layar pada handphone ini ini bisa dilakukan dengan hard reset via recovery mode tanpa menggunakan komputer namun karena kebetulan pengguna handphone ini menunggu jadi kita akan gunakan cara yang mudah dan yang cepat saja kita gunakan komputer dan juga kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya kita eksekusi handphone ini jangan biarkan user menunggu terlalu lama dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghapus kunci layar pada Infinix Hot 11 Play yang lupa ini oke untuk toolnya kita masih mengandalkan tool gratisan ada MTK GSM Sulteng sebagai jagonya problematika pada chipset Mediatek sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya kemudian kita jalankan MTK GSM Sulteng yang sudah kita install pada Windows kita bagi teman-teman yang belum menginstall silahkan install dulu link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan tool ini pastikan terlebih dahulu sudah menginstall driver yang dibutuhkan yaitu driver Mediatek dan driver USB DK selanjutnya kita masuk ke menu order pada MTK GSM Sultengnya kemudian pilih menu Infinix kemudian kita gunakan menu format factory untuk menghapus kunci layarnya dan klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data caranya tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kemudian colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau handphone sudah terbaca kita tunggu saja sampai proses format factory nya selesai dengan keterangan all is done seperti ini yang menandakan bahwa proses format factory atau reset handphone ini sudah berhasil tinggal kita nyalakan aja handphonenya jangan lupa untuk lepaskan dulu kabel data kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Infinix di layarnya selanjutnya kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai dan ini baru langkah yang pertama yaitu menghapus kunci layar yang lupa pada Infinix Hot 11 Play jadi seperti yang sudah aku bilang di awal video tadi jika handphone Android yang mengalami kasus lupa kunci layar biasanya sudah terlogin juga akun Google dan akun Google ini sifatnya adalah mengunci kunci layar mungkin sudah berhasil kita hilangkan kemungkinan nanti handphone ini masih meminta verifikasi akun Google untuk men-setup sampai ke tampilan menu dan ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai sudah masuk ke tampilan selamat datang kita akan langsung eksekusi saja untuk langkah yang kedua yaitu mem-bypass akun Google pada Infinix Hot 11 Play ini seperti biasa langsung aja kita matikan dulu handphonenya sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita lagi dan langkah yang kedua adalah bypass FRP Google pada Infinix Hot 11 Play masih menggunakan MTK GSM Sulteng jika tadi kita menggunakan menu format factory untuk menghapus kunci layarnya maka sekarang kita ganti menjadi iris FRP kemudian kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses iris FRP atau bypass FRP Google-nya selesai dengan munculnya keterangan all is done menandakan bahwa bypass FRP akun Google pada Infinix Hot 11 Play ini sudah selesai silahkan lepaskan kabel data tekan tombol power sampai muncul logo Infinix di layarnya dan letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loading-nya selesai kebetulan pada handphone Android merk Infinix ini hanya ada satu akun yang sifatnya mengunci yaitu hanya akun Google saja jadi apabila kita mendapati handphone Android dengan merk Infinix dengan kasus yang sama seperti pada video ini yaitu lupa kunci layarnya maka hanya dua kali kerja saja yang kita lakukan yaitu menghapus kunci layar dan juga bypass akun Google jika akun Googlenya mengunci dan ini dia handphone sudah masuk ke tampilan selama datang lagi maka tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan handphone ini sudah menggunakan Android 11 oke pilih negara, pilih bahasa kemudian untuk sambung ke wifi bisa kita lewati dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu kita bisa melewati bagian-bagian yang tidak penting fokus untuk setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu jika handphone ini terkunci akun Google maka mungkin proses setupnya hanya berhenti pada tampilan sambung ke wifi atau halaman hubungkan ke jaringan wifi tadi dan ternyata sekarang handphone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu yang berarti akun Google sudah berhasil kita bypass menggunakan tool gratis yaitu MTK GSM Sulteng ini dia untuk Infinix Hot 11 Play sudah berhasil kita hapus kunci layar yang lupa kemudian untuk akun Google juga sudah berhasil kita bypass menggunakan tool gratis namun semua data pada handphone ini akan hilang baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang tidak masalah, yang penting handphone bisa kita gunakan kembali oke terima kasih sudah menyimak video ini ingat tetap jaga harga servisan sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton